Sekarang pergilah, nanti kami akan memanggilmu lagi. Oke? Ayo, nikat. Terima kasih. Wazid! Wazid, mana tehku? Mari kita cari tahu apa yang terjadi di negeri ini. Maafkan aku, siapa kau? Apakah kau tidak tahu kalau ini adalah rumah dan tempatku? Rumahmu. Ini tempatmu. Maaf, Tuan Sidik. Aku rasa kau sudah sangat keliru. Rumah ini milikku. Dan sejak rumah ini menjadi milikku, ini juga tempatku. Jadi sekarang, akulah pemilik baru rumah ini. Hentikan omong kosok ini. Apa kau ini sedang mabuk? Aku tidak mabuk, Tuan Sidik. Tapi setelah mendengar kabar yang aku berikan padamu, Aku rasa kau tidak akan bisa menerimanya. Berita apa? Berita itu adalah, Tuan Rashid Ahmed Khan memindahkan sebagian dari hartanya pada putra sulungnya yang bernama Asad Ahmed Khan. Dengan demikian, Tuan Asad Ahmed Khan memiliki hak atas rumah ini, kekayaanmu dan segala sesuatu yang kau miliki. Dan sebagai calon istri, aku punya hak atas segalanya. Ketika anak-anak melihat bayangan bulan di air, mereka berpikir bahwa mereka memiliki bulan. Saat ini kondisimu seperti itu. Cerita ini sangat menarik. Tapi itu hanya sebuah cerita. Apa kau melihat kondisi Rashid? Dia tidak dalam kondisi untuk mengambil keputusan ini. Tuan Gafur Ahmed Sidik, Zoya mengatakan yang sebenarnya. Aku harap kau mengerti. Asad dan Zoya sudah belajar ini sekarang. Tapi Rashid sudah mempersiapkan surat-surat ini sebelum kecelakaan yang dialaminya. Benar kan, Zoya? Benar sekali, Bibi. Tolong berikan kami senyuman. Kau bisa bicara dengan semua teman-temanmu yang kau kenal. Tuan? Tuan? Ada telpon dari kantor Tuan? Sekarang setiap panggilan resmi akan dipindahkan ke Tuan Asad Ahmed Khan. Karena dia yang akan menangani semuanya. Segera dia akan ambil alih bisnis juga. Dan tolong jaga tasku di rumah ini ya. Karena aku akan segera pindah ke rumah baruku. Hmm? Oh iya, Bi. Kita perlu membuat banyak perubahan. Seperti kalian tahu, Tuan Khan sangat pendiam. Tapi dia sangat istimewa dalam berbagai hal. Jadi aku yang akan membuat perubahan sesuai pilihannya. Apa maksudmu? Atau kau mau mencoba mengatakan? Kalau Asad akan pindah ke rumah ini? Iya. Tapi pada waktu yang tepat. Ayo, Bibi. Ayo, Bibi. Bibi. Ayo, Bibi. Iba. Bibi. Ada apa? Kenapa kau kelihatan ketakutan? Apa ada kecoa di dapur? Hehehe. Tidak mungkin. Aku jadi ingat kalau aku punya teman seperti dirimu ini. Selalu saja ketakutan di mana-mana. Kalau kau tidak berubah sampai kapanpun, kau akan ketakutan. Nikat, kalau kau tetap seperti ini, semuanya akan membuatmu takut. Tidak, Nazma. Aku ini bukan seorang yang penakut. Tapi aku selalu bertanya. Ada apa dengan rumah ini? Itu karena kau baru di sini. Tenang. Tidak usah khawatir. Oh iya, lihat ini. Apa yang aku bawa untukmu? Apa ini? Aku tidak tahu. Aku hanya menerimanya. Sekarang kau buka. Ayo buka. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu.